Intro Dia punya perusahaan di Amerika, di Eropa, di mana Tapi kita baca dulu sebenarnya Yang paling besar di mana dia Yang paling besar itu di Indonesia Duitnya ya Duit yang dia dapat paling besar dari Indonesia Walaupun dia bicara Dia punya perusahaan di Australia, di India, di Afrika, di Amerika, di Eropa Tapi kita lihat laporan keuangannya Yang paling besar dari mana duit yang dia dapat Net income Duit yang paling besar itu 30% dari Indonesia Walaupun dia bicara dunia Jadi artinya kita, kapasitas kita itu besar di sini Di Indonesia ini Dan dari situ saya lihat itu Untuk lokal dan regional mungkin kita gak Buat bumi itu mudah sih ya Asal dikelola dengan baik aja Dengan melakukan apa yang disebut tadi Dengan melakukan holding itu Itu yang kedua yang saya lihat Jadi benefitnya Benefit daripada holding ini Nah pertanyaannya memang kadang-kadang Memang bagaimana nanti kita akan bahas itu Bagaimana dia menjadi sesuatu yang bisa dipengaruhi apapun Termasuk politik atau DPR gitu ya Jadi pertanyaan yang selalu muncul sekarang kan Misalnya dekat dengan holding ini Artinya keputusan anak perusahaan Keputusannya itu berarti bisa dong Menjual anak perusahaan itu Karena dia kan holding anak perusahaan Dia bisa menjual anak perusahaan Tanpa melalui DPR misalnya pemerintah Ini selalu ribut nih Kita baca kemarin itu banyak Di DPR itu akhirnya ribut antara mitratel ya Mitratel dijual terus apa Kira-kira begitulah Berarti ada kecurigaan Ini akan dijual Bisa dijual gitu ya Bisa dijual tanpa Persetujuan pemerintah ataupun DPR gitu Saya gak tahu kalau dari segi undang-undangnya ya Kalau saya melihat Kalau dari segi korporasi ya korporasi gitu Dia investasi apa segala macam Ya seperti layaknya korporasi biasa Tetapi kalau ditarik kemudian tadi ke undang-undang diatasnya Undang-undang nomor 19 Bahwa kekayaan negara Menjadi Menjadi rame juga gitu Menjadi rame Makanya waktu Misalnya kalau ada Anak perusahaan BUMN Dijual Kemudian DPR menjadi Apa Bertentangan dengan DPR Saya juga gak tahu secara hukum kayak apa Cuma yang saya bayangkan begini Kalau ada korporasi gitu Terus semuanya itu diolah kayak APBN Karena namanya keuangan negara gitu ya Ya gimana korporasi ini mau jalan gitu Kalau mengelolahnya kayak APBN Ya susah nih jalan nih Karena kita tahu bisnis di luar itu kan bunuh-bunuhan sebenarnya Kita tahu lah Kayak saya ambil telko lah Perusahaan telekomunikasi sekarang ini Yang udah tahap mature ya Telekomunikasi Kita gak tahu apa yang orang itu lakukan di TC sana Sebenarnya antar orang itu Di TC sana kan bunuh-bunuhan sebenarnya orang itu Nah kalau itu masuk dulu ke APBN Melalui apa Konstruksi APBN Kapan dia ngambil keputusannya Di sana udah bunuh-bunuhan nih sekarang nih gitu Kalau dia kembali dulu ngambil keputusan apa segala macem Ya repot juga ini Yang saya tahu memang sadis pak Misalnya nih gampangnya gini Telekomunikasi itu kan jual starter pack sebenarnya Apa jual pulsa Sebenarnya yang dia jual sama dia itu pulsa sebenarnya Pembicaraan Tetapi kan itunya starter pack Harus ada penggunaannya itu alatnya kan starter pack Yang kita lihat nanti di TC Makanya kalau Bapak perhatikan itu Waktu dia memasang iklan Misalnya produk ini Katanya kan satu telekomunikasi Yang dijual kan starter packnya kan Star pack dijual Tapi Bapak kesana dulu ke ITC Misalnya Yang Bapak lihat tadi iklan itu Mana starter packnya ini Susah nyarinya Karena apa pesaing beli pak Beli semua starter packnya Kemudian dibuang Nah pulsaannya dimana Dia jualan pulsa bukan starter pack itu yang dijual Tapi memang dijual sama dia Star pack itu murah Supaya itu kan alat untuk Misalnya untuk jualan pulsa kan gitu Tapi coba kalau dicari starter packnya dimana Susah nyarinya kan Gak pernah ada Gak pernah ada Susah pasti Karena apa Ya pesaingnya Pesaingnya gak salah juga Dia beli kok Dia beli benar dari pasar Dia gak nyolong Dia beli Bahwa kemudian dimasukin ke gudang Kan itu urusan dia Duit-duit dia Nah kan gitu-itu Nah kalau dalam kondisi pasar seperti itu Kemudian Kita mempersepsikan BUMN sebagai keuangan negara Dimana nanti Persepsinya Masuk semua Seperti halnya APBN Ya agak susah juga ini Padahal bunuh-bunuhannya udah sekarang nih Bukan besok nih Itu mungkin yang harus kita lihat Dari segi itu Dan ada lagi apa mungkin Pertanyaannya tadi Kalau itu saya serahkan nanti ke Mas Ari mengenai Apakah memang itu harus melalui DPR apa tidak Itu mungkin karena ributnya di DPR Kita bukan orang hukum juga gitu Orang hukum aja bingung Karena keributan-kiributan itu udah bingung semua itu Tapi yang pasti memang dari segi undang-undang Itu memang penjualan itu harus melalui kementerian Karena dia pemegang saham majority ya Pemegang saham utama dia Memang dia adalah Dia dapat pelimpahan Wawonang dari Menteri Keuangan Jadi dia berhak untuk menjual itu Dari segi undang-undangnya Undang-undangnya kan Yang punya itu sebenarnya Menteri Keuangan Tetapi Menteri Keuangan udah boleh melimpahkan itu ke Menteri BWM Tapi apapun yang terjadi Penjualan itu Kalau penjualan ya Penjualan itu tidak ikut dilimpahkan Jadi Menteri Peraturan Pemerintahnya mengatur bahwa Namanya penjualan saham BWM itu Tidak ikut dilimpahkan ke Menteri BWM Itu tetap di Menteri Keuangan Jadi yang bisa menjual itu adalah Menteri Keuangan Menteri BWM tidak bisa menjual Dia hanya dapat pelimpahan Wawonang Untuk mengatur Mengatur kebijakan disini Tapi khusus untuk menjual Itu tidak ikut dilimpahkan Jadi kalau misalnya ada isu mau dilimpahkan Itu mestinya Menteri Keuangan Karena tidak pernah itu Dikasih Wawonang itu ke Menteri BWM Kemudian Pilihan setelah holding ini Mungkin tadi udah bicara super holding Nah ini bicara super holding ini Bicara politik juga nih Pak Kalau bicara super holding Berarti tidak ada lagi kementerian BWM Karena sekarang kan pemegang sahamnya itu semua kan Wawonangnya itu dikasih kementerian BWM nih Kalau ini misalnya ada holding Tadi udah bicara 16 holding Kemudian ada super holding diatasnya Kementerian BWM gak perlu Buat apa lagi tuh kementerian BWM Karena ada super holding diatasnya Berarti kalau ada super holding Saya pikir ini satu yang harus kita pikirkan juga tadi Untuk menjawab bahwa Memproteksi BWM itu dari kepentingan politik Karena bagaimanapun kan Menteri BWM itu kan Jabatan politis juga Jadi dia sebenarnya yang milih semua direksi Apa segala macem Dewan Komisaris Dia orang politik juga Nah bisa gak kita yakin bahwa dia Waktu memilih ini semua Itu terbebas dari politik Nah itu dari segi struktur yang ada hari ini juga gitu Tapi kalau dari segi struktur dia jadi super holding Ya udah gak ada lagi Udah gak ada lagi Urusan dia bukan jabatan politis lagi Dia udah jabatan profesional Harusnya seperti itu dari segi struktur ya Bahwa kemudian nanti orangnya Tidak bersikap profesional seperti itu Soal lah Tapi dari segi sistem Atau struktur yang ada sekarang Dengan adanya super holding nanti Kalau karena tadi disinggung mengenai Menjaga BWM itu supaya terhindar dari Kepentingan politik Ya saya pikir ya super holding Karena kalau tetap dia sebagai Menteri Ya Menteri itu ya tetap aja Dia adalah jabatan politis Yang tidak bisa dihindarkan dari masalah politik Kita siapa yang bisa jamin itu gitu Kalau itu mungkin kalau menjawab Tadi pertanyaan apakah memang Apa dari Pak Jokowi tadi Bahwa menghindarkan itu ya Masukin super holding dia Kalau gitu gitu ya Kemudian kalau tanpa super holding Ini mungkin yang menarik hari ini Yang harus dilakukan Ini udah terjadi nih Ini harus mungkin kita cermatin nih Jadi kalau saya melihat Sepanjang dia Holdingnya itu 100% Dimiliki oleh negara Mungkin gak ada isunya Itu mungkin yang harus dilakukan sekarang ini 100% dia harus punya negara Jadi jangan misalnya Super holding itu Kita bikin yang sudah terbuka gitu Misalnya BUMN yang sudah terbuka Dimana ada pemilikannya itu di luar negara gitu Itu mungkin repot juga Tapi kita bentuk Apa Holding itu dari yang BUMN yang sudah ada sekarang BUMN yang sudah sekarang itu kan Tetapi yang bukan TBK gitu ya Misalnya Dana reksa Dana reksa kan 100% milik negara tuh Nah itu dia menjadi holdingnya gitu Bisa saja Tetapi kalau yang Holdingnya itu adalah Yang sudah TBK Itu agak repot Karena disitu ada ini Sudah punya orang lain tuh Yang kedua mungkin perlu juga Dihidupkan yang disebut dengan Mungkin kita dulu Aware gak yang disebut saham di warna itu Jadi ada dulu saham di warna Ini satu lembar nih Tetapi di saham satu biji Jadi satu biji ini tertulis Bahwa Dia punya wawonang voting Dia punya wawonang memilih Direksi dan komisaris Dia punya wawonang Apa Memutuskan apapun di rups Dia selembar Jadi let's say Misalnya satu BUMN itu Dia ada satu miliar gitu Satu miliar saham dia Tapi megang satu biji ini aja Karena dari awal Waktu pembentukannya disebut Dia tuh saham di warna gitu Dimana Yang satu ini punya power itu Jadi dia tidak Akan laku ke dia itu Yang disebut voting Voting pemanggahan saham Gak laku Karena dia disebut punya hak Dia punya hak untuk itu Jadi itu harus dihidupkan juga Jangan sampai lupa Karena belakangan ini tuh Udah hilang Kita kan di Indosat ributnya Itu kan karena hilang tuh Saham di warnanya kan Yang satu lembar itu kan hilang tuh Sebenarnya yang satu Satu lembar aja Tapi dia punya Macem-macem gitu ya Itu Jadi apa Dan yang kedua mungkin Yang kalau ini tadi Tanpa super holding Dengan adanya Apa Saham di warna ini Otomatis Otomatis Pemilihan Direksi dan keudahan komisaris Itu tetap jatuh ke pemerintah Kalau bukan super holding Tetap jadi ke pemerintah Walaupun karena ada super warna Apa Dui warna Jadi pemerintah tetap yang jadi megang itunya Kendali pemilihan direksi dan komisaris Kasus Indosat itu Itu yang hilang memang itu Yang makanya ribut waktu itu Nah kemudian GCG atau Terhadap holding atau tidak holding itu Yang pertanyaan selalu sekarang ini kan Apakah pemilihan direksi dan doan komisaris itu Memang profesional gitu kan Memang banyak itu persoalan itu Yang kita lihat Secara publik sekarang ini Jadi memang gini pak Yang selalu kita lihat Yang selalu persoalan di publik Pemilihan direksi dan doan komisaris itu kan Gak pernah terbuka Gak pernah Siapa sih Katanya ada fit and proper gitu ya Tapi kan gak pernah terbuka gitu Kalau saya melihatnya gini aja Ya saya gak ngerti politik ya Oke lah Politik boleh gitu ya Diadopsilah kepentingan politik gitu Tetapi paling tidak diadopsi juga Kepentingan korporasinya gitu Jangan doan komisaris sama direksi itu Didominasi kepentingan politik Orang-orangnya gitu Itu kasian BUMN-nya Kasian BUMN-nya Paling tidak Oke Karena saya gak ngerti politik Boleh diadopsi gitu Tapi kepentingan BUMN-nya Ditaruh lah orang-orang yang profesional disana gitu Walaupun tetap juga ditaruh Orang-orang yang kaitannya dengan Kementingan politik Kita gak tahu juga Kita lihat lah di BUMN yang ada sekarang itu juga Mungkin Ya kalau saya harapannya itu gitu Jangan terlalu banyak dominasi politik Jadi Yang kedua mungkin Gampang sebenarnya Jadi persoalan di BUMN sekarang Kalau bapak-bapak Kalau yang Kan sembilan wampir Yang udah TBK itu kan Itu yang besar-besar sebenarnya BUMN yang besar-besar sebenarnya itu Yang udah terbuka ya Udah ada di pasar Pernah gak dia mengikuti peraturan OJK Misalnya gini Di peraturan OJK selalu disebut Bahwa 21 hari Sebelum Itu RUPS Itu kalau ada pemilihan direksi dan Dewan Komisaris Itu harus diumumin Peraturannya begitu gitu Tetapi pernah gak itu diikutin gitu Yang ada kan kita lihat tiba-tiba RUPS udah jadi orang udah ganti Segala macem gitu Gak pernah Ini mungkin dalam rangka transparansi juga gitu Saya juga gak tahu Apakah kenapa Begitu gitu Saya juga gak tahu Tapi faktanya itulah Apa governance seperti itu Ya kenapa juga gak kita ikuti Kemudian yang ketiga itu Fit and Properties Kita gak pernah itu Jelas itu Fit and Properties Yang mana ini gitu Karena tadi Orang-orangnya pun siapa Gak tahu saya Apakah karena kepentingan politik juga Gak tahu juga ya Tapi mungkin Gak apa Dimananya Masalahnya Tetapi Kalau itu Fit and Properties Itu kita kaitkan data di peraturan OJK Untuk perusahaan terbuka Mestinya ini bisa terselesaikan gitu Nah Kalau saya satu lagi Kalau di seluruh perusahaan Di US maupun di mana Itu yang selalu namanya Komisaris independen Secara global selalu ada disebut Komisaris independen Komisaris independen ini mewakili siapa Inilah yang mewakili Orang-orang yang punya saham Minority Interest Yang bukan pembangun saham Persoalan di kita Pernah gak ini kita manfaatkan nih Sebenarnya komisaris independen ini Jadi kalau secara peraturan Yang disebut komisaris independen itu Harus punya ini Pengetahuan ini A, B, C, D, E, F, G Dia itu harus independen Blah-blah-blah Nah pernah gak itu Paling tidak itu Kita ikutin gitu Dari segi governance Jadi jangan semua dari politik lah gitu ya Jangan semua dari politik Yang kayak-kayak gitu kita manfaatkan Karena governance itu juga udah ada Itu saya rasa Yang terakhir mungkin Kalau holding Superholding dibentuk Saya gak tau nih Teman-teman saya di kementerian BUMN Mau kemana nih gitu Kalau itu gak ada kan Kementerian itu kan hapus nih Kan ada PNS disitu tuh Itu mau dikemanain tuh gitu Kalau Superholding Udah pasti hilang dia Karena udah gak ada lagi fungsinya dia Udah diambil alih oleh Superholding Jadi kalau tadi Pak Jokowi bilang Ke Superholding Harus dipikirkan juga Teman-teman yang pegawai negeri PNS ini mau dikemanain Apakah semua masuk ke Superholding Itu mungkin pertanyaan yang harus dipikirkan juga dalam konteks holding ini Pak Itu saya kira dari saya sebagai penutup Jadi kita juga harus melihat antara politik dengan kondisi hari ini gitu Hari ini bagaimana sebenarnya Membalance antara kepentingan politik dengan kepentingan bisnis dalam konteks holding ini Karena inilah sebenarnya yang bertuburukan gitu Yang bertuburukan hari-hari ini Dan itu fakta yang kita lihat hari ini Terima kasih sudah Pak Ari Plus mungkin untuk Pak Sahat Terima kasih Pak Sahat Poin pokok yang saya catat dari Pak Sahat tadi adalah BUMN punya karakteritik khas bahwa Dia adalah korporasi yang memiliki unsur negara Jadi di dalamnya bisnis dan politik Nah ini yang kemudian Menarik kita untuk mencari BUMN Bahwa bisa dipahami ketika Holding ini tadi Tujuan utama yang diafirmasi oleh Pak Sahat Satu untuk demi efisiensi Untuk menaikkan leverage investasi segala macam Yang kedua adalah ketahanan persaingan Menghadapi kapitalisasi usaha di tingkat global Kadang-kadang seperti itu Ini untuk beberapa hal Lalu tadi bagaimana Ketika ada super holding Kementerian BUMN itu harus tidak ada Banyak aspek-aspek politik Yang memang beredar Di seputar isu kebijakan holding BUMN ini Tolong Mas Helvi diberikan Klarifikasi atau pencerahan kepada publik terkait Apakah demi tadi Efisiensi ketahanan persaingan Satu apakah memang Menurut kacamata BUMN Watch ya Apakah holding ini juga Merupakan jawaban yang Apa namanya Sentral untuk solusi Menaikkan efisiensi dan ketahanan Yang kedua Apakah Holding BUMN ini Karena sudah isu sudah lama dari presiden Dari beberapa presiden terdahulu Apakah betul Diletakkan dalam kerangka Reformasi BUMN Secara Secara menyeluruh Karena kita ingin apapun Perbaikan BUMN Tentu akan memberikan Kontribusi besar bagi pembangunan Kita paham itu Tapi Apakah ini Yang sedang dilakukan Pada pemerintahan sekarang ini Holding ini Bagian dari Roadmap ini Bagian dari Skenario besar Untuk reformasi BUMN Sehingga demi Bisa memberikan kontribusi besar Bagi kemampuran rakyat Ataukah Demi Hanya untuk Tujuan jangka pendek Misalnya Karena beberapa hal Memang ada Ada kecurigaan Karena itu Tujuan jangka pendek Misalnya untuk Menutup modal pembangunan Atau apa Hal-hal ini yang Perlu kita kredisi Karena Prosesnya Kenapa sangat cepat Ada target sampai dengan 2019 Harus selesai dengan 15 holding Padahal kan Rumit sekali Persoalan di BUMN Hal-hal Belum dari persoalan-persoalan Menganggut Hajat hidup orang banyak Silahkan Dua hal tadi Cukup kita gratifikasi Kepada publik Kepada media Supaya menjadi lebih clear Monggo Mas Elvi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Buat kita semua Terima kasih Kepada Para sindikat Yang Mengundang BUMN Untuk Coba Membahas Masalah BUMN Dan Kemudian Kemudian Kepada rekan Dari Partai politik Ini Mas Arya Bima Dan Bapak Sahat Praktisi Akuntan Dan Terusnya Yang saya hormati Rekan-rekan Perjuangan Dan Rekan-rekan Wartawan Yang Alhamdulillah Bisa meliput Acara ini Nah Kalau Bicara Masalah BUMN Kita Tidak Akan Bisa Terlepas Dari Tujuan Pendirian BUMN Itu Sendiri Nah BUMN Ini Didirikan Adalah Salah Satu Implementasi Bagaimana Pemerintah Menyentuh Kesejahteraan Rakyat Dimana Berangkat Dari Pasal 33 Bawa Bumi Menyentuh